Saudara uji materi pasal 169 Undang-Undang Pemilu kembali diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Penggugat meminta perubahan syarat menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebut jika uji materi ini berhasil, maka putusannya akan berlaku di Pemilu 2029. Jadi Undang-Undang yang sudah berubah itu kan jadi Undang-Undang baru, diuji. Nah tetapi saudara-saudara kalau pun nanti itu dikabulkan bisa saja dikabulkan karena dia ada hak ingkar dia minta supaya hakimnya cuma delapan. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi aturan main mengenai Pemilu ini, Pemilunya sudah jalan sekarang ini, Pilpresnya sudah berlangsung. Tahapannya sudah jalan. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi, Undang-Undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, itu berlakunya nanti 2029. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!